Oke, salam sejahtera Malaysia, selamat pagi semua. Jadi hari ini saya akan kongsikan kepada Anda, seperti biasanya, pengkreditan BKM fasa pertama sudah dimulaikan, sudah mula pengkreditan pada Isnin kemarin, itu pada 28 Mac. Jadi hari ini juga adalah pengkreditan BKM untuk fasa pertama bagi yang belum terima pengkreditan BKM. Jadi, sebelum ini pada ada subscriber yang komen di video saya bahwa pengkreditan BKM fasa pertama mereka sudah dikreditkan seawal hari minggu, hari ahad malam. Jadi kemarin juga ada pengkreditan, dan hari ini juga akan ada pengkreditan seterusnya esok sehinggalah 31 Mac. Tetapi ada yang saya lihat, terdapat beberapa komen di channel saya berkenaan dengan pengguna BSN, pengguna CIMB Bank, banyak lagi lah, Hong Leong Bank, May Bank. Mereka bertanya, bila pengkreditan BKM fasa pertama bagi untuk mereka. Jadi, dalam padan masang-sama ada juga yang lain, juga menggunakan bank yang sama yang sudah terima pengkreditan, dan ada juga yang belum. Jadi, saya menasihat daripada saya, kita hanya perlu tunggu sebab apa yang arahan dari perkerajaan adalah pengkreditan BKM fasa pertama 28 Mac sehingga 31 Mac. Jadi, sepanjang tempoh itu adalah tempoh mereka mengkreditkan bantuan kita. Jadi, kita tetap tunggu. Tidak kira entah pagi, tengah hari, malam, subuh, tetap akan dikreditkan. Jadi, sabar sahaja dulu kepada yang belum dikreditkan bantuan BKM fasa pertama. Jadi, seperti admin juga pengguna BSN, setakat ini 29 Mac pagi ini, belum ada pengkreditan. Jadi, tetap kita tunggu bila pengkreditan. Dan, kepada yang sudah terima pengkreditan BKM fasa pertama, tidak kira-kira BSNK, CIMB Bank K, Me Bank K, Hong Leong Bank K, ataupun apa saja bank sekalipun, yang sudah terima pengkreditan BKM fasa pertama, tak hanya diucapkan. Kepada yang belum terima, tetap kita sabar tunggu pengkreditan BKM fasa pertama. Berita baiknya, yang pasti tetap akan dikreditkan sehingga 31 Mac ini. Jadi, kepada Anda yang mungkin ada luahan Anda di channel saya, berkenaan dengan BKM fasa pertama yang Anda, permohonan Anda gagal. Contohnya, Anda bujang, tetapi tidak layak untuk terima BKM, ataupun gaji Anda tidak seperti yang dinyatakan di dalam pemprosesan BKM. Contohnya, gaji Anda tidak sampai Rp5.000, gaji Anda di situ dipaparkan bahwa Anda bukanlah golongan yang berpendapatan Rp2.500 ke bawah, tetapi Rp2.500 ke atas. Jadi, saya rasa itu mungkin ada kesilapan teknikal, ataupun mungkin ada, ya inilah masa kita, itulah gunanya tempo satu bulan penggemaskinian dari bulan Januari itu, 1 Januari hingga 31 Januari, itu adalah tempo Anda membuat update penggemaskinian untuk akaun bank Anda, ataupun apa-apa saja maklumat untuk maklumat pribadi Anda untuk penerimaan, ataupun bantuan-bantuan dari perekerajaan lah. Jadi, bagi saya, mungkin itu adalah salah satu kesilapan, tapi kita tidak tahu kesilapan dari mana, daripada pengisian maklumat atau bagaimana, tetapi saya harap Anda tetap terus bersabar, sebab kita tahu banyak bantuan yang kerajaan ada salurkan, banyak lagi bantuan selain daripada BKM, percayalah, yaitu JKM juga ada, bantuan JKM, bantuan persekolahan, anak-anak pun ada juga daripada kerajaan. Jadi, saya tetap percaya, kerajaan akan tetap seluruh bantuan secukupnya kepada rakyat Malaysia, kepada keluarga Malaysia. Bagi yang sudah menerima bantuan BKM, tanya diucapkan, kita tetap sabar menunggu bantuan hari ini, esok dan juga hingga 31 Mac. Tidak kiralah pagi kah, malam tengah hari kita tetap tunggu. Itu adalah info daripada saya. Saya harap Anda semua dapat guna duit itu dengan baik. So, kepada yang belum terima, tetap kita bersabar, seperti admin juga dan yang sudah terima, gunalah duit itu dengan bijaksana. Jadi, itu saja daripada saya. Semoga Anda dalam keadaan yang baik. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Malaysia kerana menonton.